Krisis ekonomi yang terjadi di Turki saat ini yang menyebabkan nilai mata uang dolar meningkat sedangkan nilai mata uang lira yang jatuh sekali apakah hal tersebut dapat berpengaruh terhadap Indonesia? Tonton video ini sampai full Ketika kita membahas tentang krisis ekonomi yang terjadi di Turki kalian pengen tau kan kenapa itu bisa terjadi? Nah, menurut dari beberapa berita bahwa hal tersebut dimulai ketika pihak Turki menangkap salah satu pendeta bernama Andrew Branson Correct me if I'm wrong Andrew Branson, nah dia kan seorang pendeta dari Amerika Serikat Nah, digadang-gadang atau dicurigai bahwa ini orang terlibat percobaan kudeta tahun 2016 di Turki Nah, oleh karena itu ya istilahnya ditangkep lah Nah, sedangkan dari pihak Amerika Serikat bilang bebasin aja dia Nah, sedangkan si Turki nggak mau Di situ, Presiden Trump tuh udah nge-warning mereka lah Nge-warning mereka, lo bakal kena sanksi lah terhadap apa yang lo lakuin sekarang Dan ternyata sanksinya adalah ya itu tadi Bahwa Trump itu bakal menaikkan pajak bea masuknya ke Amerika Serikat Jadi naik 20-50% untuk aluminium dan baja Dan itu ternyata berdampak banget terhadap mata uang mereka Lira terhadap dolar dan lira jatuh banget kan Terus ditambah kalau apakah itu mempengaruhi dari Indonesia sendiri atau tidak Menurut dari Ibu Sri Mulyani sendiri Di salah satu berita saya temukan bahwa Di situ beliau mengatakan bahwa ya nggak berpengaruh Karena sejauh ini inflasi kita per tahun naik 3,3% Sedangkan kalau Turki sendiri 15% Itu jauh banget kan Inflasinya naik banget Ya tentu Indonesia masih dibilang oke lah gitu Nah itu sih jawaban dari Ibu Sri Mulyani Mudah-mudahan ini bisa Membantu kalian menjawab pertanyaan bahwa Apakah ini akan berpengaruh banget terhadap Indonesia atau tidak Ya memang sekarang ada pelemahan rupiah Tapi nggak separah lira yang terjadi Dari awal 2018 aja dia udah terhadap dolar tuh udah 40% drop lah Oke guys itu aja yang mau disampaikan Mudah-mudahan ini dapat Membantu kalian untuk apa ya Istilahnya mengisi pengetahuan lah ya Tentang yang terjadi di dunia ini Oke guys kalau kalian suka terhadap video saya Kalian bisa subscribe di channel saya Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa di sebelah ada video recommendation Buat kalian lihat Dan kalian tonton tentunya Dan dapat bermanfaat juga buat kalian Oke guys see you in my next video Terima kasih